oke kembali lagi ke channel saya di video kali ini saya akan membuat video tutorial sederhana bagaimana cara untuk memasang timer ya dengan tipe H3CR mark Omron dikoneksikan atau disambungkan dengan relay Omron juga LI2 220V nah untuk pengamannya saya menggunakan MCB satu pasta lalu untuk powernya seperti biasa staker ya saya colokin stok tetap nanti lalu untuk samplingnya juga seperti biasa lampu satu piece saja tidak usah banyak-banyak oke jadi bagaimana cara pasangnya ya pertama-tama kita cabut dulu timer dan juga relaynya oke soketnya saja yang kita taruh nah pertama-tama kita sambungkan double power ke MCB kita sambungkan ke timer dulu oke kita sambungkan ke power timer ya disini power timernya itu ada 7 dan 2 ya kita sambungkan ke nomor 7 disini nah untuk outputnya kita jumper dari nomor 7 kita jumper ke nomor 8 disini untuk nanti output ke relaynya seperti ini oke kita seperti biasa pakai test fan yang sudah buluk tidak mau beli test fan kita oke nah lalu output dari apa timer ini kita masuk ke relay ya outputnya saya ambil NO nya ke nomor 6 sini ya kalau teman-teman bisa mencari NO atau NC nya dilihat di timer disininya tadi saya pakai nomor 8 nomor 8 itu connect ke nomor 5 dan juga 6 6 itu NO 5 NC nya saya ambil NO nya nomor 6 oke ini masuk ke coil daripada relay ya coilnya disini nomor 8 dan 7 oke saya ambil nomor 7 nah disini lalu coil relay ini kita jumper dulu untuk output ke lampu nantinya nomor 7 nomor 7 disini nah sambung dulu ada jumper ke disini ini kalau melihat relay disini juga ada ya ini saya pakai yang nomor 5 oke oke nah lalu outputnya ke lampu kita pasang disini saya ambil NO nya juga ya disini untuk NO relay nya itu nomor nya adalah nomor 5 itu konek nomor 3 juga ya ya begitu oke lalu 0 nya nah 0 dari gimana nih dari 0 timer disini ya ini nomor 2 kita koneksi ke 0 relay ya disini nomor 7 nomor 8 lalu kita jumper juga untuk 0 lampu dan juga 0 power ya jadi 0 nya sebenarnya ini direct 0 nya langsung konek semua oke kita sambung nah oke seperti ini lalu 0 terakhir 0 nya kita sambung ini saya nggak pakai isolasi ya karena sebentar saja kita tes kalau temen-temen praktek lebih baik pakai isolasi untuk apa ya aman ya lebih aman ya seperti itu ya lalu kita pasang timer dan juga relay nya kita setting dulu ke 5 detik jadi nanti lampu akan menyala selama 5 detik lalu akan mati lagi selama 5 detik lalu akan nyala lagi selama 5 detik seterusnya seperti itu untuk sampling nya oke 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 kita tes ya nah kita on MCB dulu lampu akan menyala karena saya setting 5 detik dia akan menyala selama 5 detik mati selama 5 detik selama 5 detik menyala lagi seperti itu itu untuk bukan sampling saja seperti itu teman-teman bisa pakai untuk lampu rumah lampu keras dan sebagainya oke ya mungkin itu saja ya untuk tutorial kali ini sederhana tapi mudah-mudahan bermanfaat selamat mencoba di rumah sampai jumpa di video-video saya selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video-tik sampai jumpa di video-tik sampai jumpa di video-tik terima kasih sampai jumpa di video-tik